Halo teman-teman, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara penyetingan mixer wisdom ES4 teman-teman jadi penyetingan kali ini bisa untuk karaoke ataupun yang lain-lainnya ya teman-teman jadi settingan standar kita akan berikan tutorialnya ya bagi yang masih awam tentunya oke, ini kita pertama-tama masukkan dulu untuk adaptor adaptornya teman-teman adaptor kita masukkan, lalu kita colokkan ya, ini kita hidupkan tombol powernya, udah menyala pastikan volumenya posisinya pelan dulu teman-teman jadi apa-apa itu pastikan posisinya pelan oke, kita hubungkan ke spek reaktif untuk kali ini oke, volumenya pelan dulu ya, ini kita colokkan menggunakan jack jack xlr terus kita buka volume yang ada di spek reaktif teman-teman kita buka separoh dengan penyetingan bass triple juga separoh seperti itu ya ini separoh-separoh oke, terus untuk kali ini kita akan setting untuk microphone-nya ya, oke teman-teman untuk microphone harus menggunakan jack xlr atau jack kaki 3 seperti ini teman-teman jangan menggunakan kabel yang akai atau yang satu tusuk seperti ini ya khusus untuk di mixer kita masukkan ke sini nah ini ya ini padnya ini jangan ditekan kalau ditekan nanti agak pelan suaranya teman-teman oke, setelah itu kita buka master mixernya teman-teman karena ini di R maka kita buka yang R atau bisa kita buka keduanya oke terus kita tekan ini teman-teman untuk menyalakan efeknya ini kita tekan ya, seperti ini terus ini gain kita buka separoh dulu HPF tidak usah ditekan teman-teman HPF itu membutuhk mengkat atau menghilangkan nada rendah ada suara nada rendah atau suara sub dari seseorang biasanya untuk laki-laki teman-teman oke ini untuk settingnya di flat flat itu arah jam 12 semua teman-teman karena kita belum tahu sumber suara yang akan masuk di channel ini maka settingan standarnya di arah jam 12 oke setelah kita tahu yang mau pakai channel pertama ini seorang cewek mungkin kita bisa sesuaikan karakter suaranya teman-teman jika kalau dia kurang ngebass maka kita bisa naikkan low-nya teman-teman naikannya juga tidak usah ekstrim jadi maksimal jam 1 seperti ini mid-nya juga sama naikkan sedikit high-nya kalau terlalu besar kita bisa turunkan sedikit nah seperti ini turunnya juga jam 11 saja jika seorang cowok dengan mempunyai nada dasar rendah yang tinggi kita bisa naikkan high-nya di jam 1 ini bisa di 0 atau di jam 12 low-nya bisa kita taruh di jam 11 nah seperti ini tapi paling aman kalau bingung kita taruh di tengah semua oke lalu kita buka ini teman-teman volume channelnya ya jik jik nah ini dia kita buka seperti ini jik 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 terus ini efek kita buka teman-teman ya ini terus nah ini efek kita buka ya ini master efeknya parameternya kita taruh tengah-tengah semuanya nah untuk efek vokal itu biasanya yang ini antara nomor 1 sampai nomor 5 teman-teman untuk memilihnya kita tekan teman-tengah ya jik satu jik jik ya oke jadi untuk karakter di mixer ini memang gainnya itu agak dalam teman-teman jadi kita harus membuka agak mentok ya ini gainnya bisa kita putar agak mentok seperti ini teman-teman jadi biar dibuka sedikit sudah keras ya jik 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 nah ini dia suaranya seperti ini teman-teman jadi untuk settingan standarnya seperti ini ya bagi yang pemula dan masih awam bisa ikuti tutorial di atas oke untuk phantom power gak usah ditekan teman-teman karena ini phantom power ini difungsikan untuk microphone podcast atau mic podium yang biasanya buat ceramah itu teman-teman jadi kalau mau buat karaoke kita tinggal masukkan flashdisk teman-teman masukkan flashdisk nah itu kita cari musik nah ini 37 terus volumenya ini teman-teman ya volumenya pakai yang ini volume usb ada tulisan disini ini low high nya juga ditaruh di tengah-tengah semuanya jadi seperti ini teman-teman untuk settingan standarnya ya oke cukup sekian dulu selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat di tengah-tengah